Bersama kami, saya Pinto Suarsono, rekan saya Denny Semirah di sini dan Ciro Lawe Kita kali ini akan membahas tentang apa saja yang ada Yang potensi yang ada dalam seorang pemuda ini Kami perkenalkan dulu namanya Mas Yayan TS Selamat datang Selamat datang Selamat Juh Kami Podcast Jadi Gini Setelah berkeluar-keluar Tadi sudah membaca puisi yang sangat ledak-ledak Aku nanti ingin banting-banting Banting harga diri saja bagaimana? Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut ada sesi Pantai Api Apa itu Mas? Belum tahu? Belum Akan dijelaskan oleh saudara kembar saya Kembal 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 Ini kalau bahasanya belum bahasa Indonesia berarti belum serius Oh gitu Tandanya orang bicara itu kalau dia sudah berada di dialog terus menjadi bahasa Indonesia berarti tidak serius Ini kan sampai mau ngomong blog Jadi kalau orang Belanda ngomongnya bahasa Belanda itu belum serius ya? Hahaha Story Saya punya udah Marah nah, iya iya memang harus serius nih bahasa Indonesia coba ke bahasa kembangan, biasa yang ngomong, gaya jauh-jauh wana iya lah, ini ini mas, ini pilih pun ada dua, gak bisa, kakak ngetes ini, kakak ngetes ini jadi ada dua pilihan kata yang harus dipilih, dijawab secara cepat gak boleh mikir, pokoknya kita pilih tapi tidak dipertanggung jawabkan, gak usah penolak, di mas Giaceng yang biasanya ini ya, ya kan nilai karena yang bakal mikir itu cak lantong, gak mikir, gitu loh mikir, oke, oke, kita mulai ya oke, boleh, saya andung mermen bisa, oh, bisa rutinitas atau aktivitas? rutinitas bingkai atau figurat? figurat alur atau cerita? alur fokus atau inti? fokus serius atau santai? serius bulat atau oval? bulat cahaya atau sinar? cahaya discovery atau inovasi? inovasi pengalaman atau pengetahuan? pengalaman berbakti ataukah mengabdi? berbakti rutinitas 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 rutin rutin itu kenapa memilih rutin? rutin itu tekun tekun itu unggul tekun itu menghasilkan keseriusan tapi ada juga kalau pak adik saya dulu bilang kan cahaya itu ga berapa kun ga berapa kun, ga berapa kun ga berapa kun, ga berapa kun ga berapa kun, ga berapa kun ga berapa kun pakaian tadi itu fokus fokus itu salah satu itu wakit, ga berapa kun antara fokus dan inti lebih memilih fokus oke, karena rutin tadi iya, nyambung kan Mas Ayyan, jeneng kan ini sobat aja audio, iya audiovisual, iya video video apa namanya, kemau puisi, iya iya, terus film, jelas politik, nah ini barang, iya dilakukan jeneng, sampean pikir, pikir kalau menceritakan dirinya sendiri hampir sama dengan saya, kalau audiovisual PSK ketugas-keting keliling cuma, diantara banyak kelebihan, tetap ada kekurangannya fatal oh iya belum, belum salah gimana Kang Mas? jadi, saya itu apa ya berangkatnya sebenarnya dari SMK sih dekat dengan kesenian yaitu di istilah kulikuler teater dari situ, ketika jaman 2012, sepertinya dunia panggung, kalau dilihat tanggapan itu tanggapan itu seperti apa sih teater ditanggap itu jarang bagaimana, akhirnya aku berpikir yaudah, akhirnya yang, yang bisa sejalan dengan pekerjaan dengan hobi itu apa sih aku akhirnya melihat yaitu audiovisual film akhirnya merangkatlah ke Surabaya belajar film film-film broadcasting lah 2 tahun di Surabaya 2 tahun digembleng di film di situ akhirnya, yaudah setelah itu Jakarta, udah dari Jakarta malah lebih ke ini, ke hutan rimbanya film dunia per film ya itu, itu sih berangkatnya dari situ tapi, tahun 2015 itu udah di Jakarta tapi, 2013 2014 di Surabaya itu, itu sekolah gitu ya itu, seperti ya sekolahnya sekolah-sekolah formal apa ya kayak kita digembleng sebentar tapi, iya, tapi 2 tahun kan itu ketemunya sertifikat kan bukan di jasa terus di situ, ya itu kan pasti alumni kan dan itu belum apa ya, belum banyak diminati di negeri kami sempurna jaman 2013 tidak, tidak, tidak tidak banyaklah orang syuting orang bikin film, bikin sesuatu yang mahal dan tinggi apalagi kuasa itu perfilman Indonesia lagi turun ya akhirnya, yaudah aku belajar di Surabaya di kota, bikin-bikin iklan divisi, profil-profil setelah itu di Surabaya di sudut-sudut kota Surabaya tidak banyak pembuatan film pembuatannya itu lagi-lagi di Jakarta kalau kita melihat bulan tidak banyak di Jakarta mungkin di sudut-sudut kota itu orang syuting, orang syuting sering kita menemukan kalau di Surabaya tahun segitu juga tidak ada tidak ada ya artinya syuting-syuting yang lain gitu tapi secara artinya kan susah kita menemukan mencari dari tahun segitu mau tanya agensi iklan seperti ini kita butuh teren 30 untuk ini artinya susah juga artinya semuanya di Jakarta di Surabaya itu ada tapi syuting ini muka-muka karena teman-teman televisi juga pasti tapi kalau teman-teman yang production house itu tidak banyak di Surabaya berarti sekolah itu masih bayar ya artinya iya bayar tapi itu kan hanya cuma apa ya pakaiannya saja gitu untuk saya bisa mengetahui dalam dunia kan apa ya saya di sekolah itu hanya sekolah kita seperti biasa tapi yang ku kejar adalah alumni nya dia sudah mengubah di Jakarta hari ini mungkin dia jadi hari ini alumni-alumni itu sudah hari ini sudah jadi rata-rata saya pastikan karena editor-editor itu sekarang sudah seangkatan saya dan diatasnya oke nanti dikatakan Kang Mas itu bahwasanya Jakarta itu hutan hutan rimba hutan rimba ini maksudnya apa hutan rimba? ya aku melihat apa ya kerja di film itu ternyata kerja yang serius dan hitungannya itu detik jam waktu uang itu gak ada orang saya marah mengatakan di status saya orang film itu orang jahat-jahat kejam-kejam pak saya kok pas ketemunya orang-orang yang keras semua hmm karena dia hitungannya hitungan menit hitungan uang hitungan pengeluaran maksudnya disini ya bagaimana kalau hujan datang apa jadi mengejar satu shot aja luar biasa ya entah ampun perjuangannya perjuangannya makanya wow ya itu jadi serius banget saya kok pas ketemu dengan tim yang apa ya serius-serius jarang kok menemui tim yang tidak mengingatkan ini kerja speednya dia kalau saya kerja di soalnya di Tukban gitu kita bisa speed yang sebenarnya kita bisa di Jakarta 100 itu mungkin 70 olah-olah seperti itu kadang-kadang disini kotor ya iya tapi kan kita yang sudah terbiasa dengan speed 100 speed 100 oke saya sudah iklan mudah film mudah sinetron juga mudah sinetron juga mudah sinetron juga mudah berapa lama mas dari 2015 sampai 2019 2019 sampai sekarang di Jakarta tapi beda beda folder beda aliran beda aliran folder yang awal tadi itu enggak coba berarti lebih sering di belakang layar sebenarnya saya di belakang layar di bagian apa saya lebih ke script continuity lebih ke apa namanya astraga pernah lalu jutraga rainbow script apa tadi script continuity apa itu naskah script bukan script continuity itu itu menjaga kesinambungan film contoh menjaga kesinambungan kamera ini arah kesini mas pipit HPnya seperti itu ya nanti kalau kamera dari sini info nya harusnya disitu jalan hilang kadang seolah-olah orang-orang itu membayangkan shooting nya disini terus ternyata disitu lalu disini ada sepeda motor mobil waktu kamera disana beda ya nanti sih ada yang itu skill continuity kontiniti harus menjaga itu dan uangnya jaman saya sudah ada handphone yang apa lebih modern kalau dulu mungkin script continuity harus digambar itu apalagi kalau scene nya disini terus melakukan lagi pada shooting nya gak jadi hari ini lanjutnya artinya waktu disini sudah habis persewaan studio nya atau sewa lokasinya atau kena hujan kan harus menjaga kontiniti ini ini sudah direkod masih ada sisa-sisa scene yang lain karena berjarak tadi ya karena ada kondisi yang lain nah itu harus menjaga kalau tidak kontinitinya hilang itu yang dimana makanya tetap sama iya makanya tetap sama makanya kadang yang susah kadang yang itu adanya ekstras dengan ekstras yang di belakang kemarin orang itu terus waktu belajar orang itu hilang kan gimana orang itu kelihatan di kamera kan bahasanya jambing kalau videoclip belum pernah? sudah videoclip? musik? musik apa? videoclipnya GAC apa itu? gamar gamar ya itu yang trio itu ya? yang satu jawabnya? apa? yang indonesia itu aku aku ikut bikin oke oke kalau bikin sendiri produk? ya mungkin zaman berapa itu penglawas lah mungkin yang pernah saya bikin penglawas penglawas tuban itu ya? penglawas tuban yang danuari 2014 itu yang bikin di gua mungkin itu ya sama temen-temen yang rilisnya di malaysia itu masalah masalah iya kalau celah rilisnya di malaysia itu 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 terus kalau band-band surap leper hari ini tapi kan ya ya semua sudah bisa bikin dengan lain-lain ya akhirnya perbedaannya dulu dengan sekarang saya tidak bisa menyalahkan dan dan selalu membenarkan karena kemajuan zaman hari ini sudah perang war perang talent perang apa ya war talent sekarang dulu yang melakukan itu hanya bayuskak dia di malaysia dengan caranya dia tidak perlu ke Jakarta dia sudah menjadi sosok kalau zaman itu kan bayuskak ya mungkin menurut saya kalau dulu yang lain-lain berpikirnya kita harus menjadi seseorang untuk ke Jakarta dulu dapat label kalau belum ke Jakarta mana termasuk musisi juga mungkin hari ini sudah tumbuh dengan kecepatan teknologi intinya ya tapi aku belum melihat min artinya tahapan-tahapan ketika disana sama disini karena kan proses yang berbeda disana kan untuk menjadi seorang sutradara harus script continuity astrada satu astrada dua astrada jadwal astrada apa-apa berarti banyak kalau kolosal nanti apalagi kalau action action pernah juga saya action belum pernah kalau komedi di luar opdKI pernah ikut parulina ikut apalagi parulina ikut yang part 1 dan part 2 itu kan satu kali sudah oh iya baru iya terus jendingan dari sana terus ke tuban itu ngopo di si anak di ternyata di dunia film sebenarnya orang tua dulu orang tua sakit tapi orang tua sudah memahami saya waktu pulang pulang itu pulang ke tuban tapi saya bikin sesuatu saya juga bikin profil tuban tuban adalah kita juga bikin maksudnya ternyata saya juga masih bisa apa ya kalaupun sawah itu ternyata ada kalaupun saya mau lantan ternyata ada bikin apalagi ya profil-profil yang di daerah sini itu kompani-kompani kampus sudah udah tapi kan lebih menantang yang di sana betul menantang di sana tapi apa ya ternyata ya aku ilmu yang saya saya itu kan selalu ini menanam suka saya itu suka menanam bahasanya menanam di sini itu saya suka saya adalah peladang yang baik semoga saja berarti makanya pilih ladang yang di sini akhirnya ladang di sini tak away juga tapi saya tidak pernah melupakan ini meskipun di Jakarta ringkoturnya berbeda lah ulang ke tuban itu kan berhenti 2019 tidak jelas ada politik-politik darus yang telah nah dulu kan kalau saya enggak salah kalau saya ingat yang bikin tagline mimpi mimpi tidak di apa itu maksudnya apa secara filosofi itu apa apa ya itu itu orang itu bicara mimpi setiap hari seolah-olah mimpi itu sesuatu dan kenyataannya terwujud dan ternyata tidak diam mimpi itu hidup loh ternyata meskipun dia apa ya orang yang mati mimpi ada yang melanjutkan lagi ini tidak dikatakan oh berarti sudah mimpinya apa ya mimpinya buntarma atau apa sih mimpinya ternyata ada yang melanjutkan kalau mimpi ini dia pasti sudah selesai ternyata bunti itu tidak dikatakan meskipun ya meskipun dikatakan mimpi tidak diam dikatakan melintur atau apa tapi kan ketika dia dialog secara mendalam ataupun apa ya terjawab ya bagi saya mimpi adalah sesuatu yang ketika kamu tersematkan punya mimpi-mimpi kamu akan punya goals gitu aja yuk yuk tagline tagline itu itu disematkan gimana? aku itu waktu di Jakarta itu itu dapat apa bikin itu ketika saya di Jakarta saya dengan contak lantung saya kan berangkat di Jakarta pertama kali nyampe stasiun bingung besok kerja apa akhirnya saya mencoba jaman itu nge-DM lah kalau bahasa itu tapi jaman itu masih Facebook semua sutradara saya cat Facebook serius habis itu yaudah main aja ke studio mainkah ke studio namunin studio apa? PFN main kesana terus mas ya ya mas menerima anak magang gak menerima anak magang akhirnya menerima anak magang oke oke setelah itu berapa hari caranya antara dari stasiun ke diterima? ya saya numpang di kos temen sebentar mungkin seminggu sambil nge-nge-check semuanya itu semua sutradara saya mungkin masih ada buktinya di bahasa yang yaudah akhirnya diterima disitu kan pasti berlanjut karena buncinya ternyata orang film itu mengatakan saat waktunya ya tidur aja oh nah itu pun kalau itu untuk membaikkan kampung lantian pada kamu dan saya langsung mengenulkan diri saya tidak pernah belajar seolah-olah saya tidak pernah belajar di Surabaya jadi saya mengenulkan mengenulkan menurut saya menurut seorang apa ini punya tanah yang saya mengipatkan tanah terserah saya ditunggui apa itu satu film ini membutuhkan dua tiga itu kan lumayan akhirnya ya itu berjalannya dengan film saya mengikuti film hampir setiap bulan pasti film 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 kalau puasaan mungkin puasaan pasti selalu mengikuti film mungkin budgetnya lebih ribat kan kalau syuting makanya di di saat oh ketika sudah sampai di depan tadi aktivitas mencoba yang ada di Jakarta untuk disampaikan sih halangan-halangan apa saja ada hambatan gak sebenarnya untuk bisa mimpi itu tidak diambil di depan sebenarnya karena saya tidak pernah memberikan standar Jakarta untuk di depan oke jadi saya tidak pernah terhambil sampai detik ini pembuatan-pembuatan video di depan saya tidak pernah seripet orang-orang di Jakarta kalaupun di Jakarta banyak divisi departemen kamera departemen artis departemen apa casting departemen terlalu lama untuk belajar meskipun kadang-kadang orang bisa mengatakan posternya wapi tapi filmnya boleh ada sebaliknya saya ketika alatnya bagus tapi filmnya begitu tapi kalau saya lebih ke apa ya saya itu kualitas senyap-senyap biasa tapi secara senyap-senyap basah nyemur-nyemur terkelas sampai judi ini sepanjang masa sampai judi ini belum terkala karena banyaknya saya juga bagian dari crew seneng banget maksudnya artinya masih iya dan saya juga seorang penyimpan folder yang baik jadi foto-foto yang pada saat itu masih tersimpan itu menurutku wow ya menurutku apa ya pada saat itu itu dan hari ini kita lihat itu kayak manis gitu sekarang saya lebih jauh tidak banyak membuat film pengen ngulahin ya apa pengen ngulahin ya kalau pengen pasti pengen ya terus film terus film itu Marlina sama 277 Omega sepertinya film pendapat efeksi terbanyak FFE film yang terlaris itu yang jenisnya jenisnya itu apa itu yang opas komedi komedi sama horror mungkin horror saya oh pernah pernah tapi ini waktu bikin trailernya aja oh artinya itu termasuk film yang laris itu ya ya campur-campur hari ini sudah banyak yang seperti apa yang lebih keren-keren lah termasuk filmnya Joko Anwar yang pengabdi setan itu juga horror kan gue mendapatkan tempat komedi sekarang idola hidup di apa saya mengidolakan Joko Anwar itu terus apa ya dari Nugroho ya terus apa lagi ya demi semuanya kelas kalau saya lebih akhirnya disitu belajar iklan orang-orang iklan di masjid Pang Wahid itu idola banget di Pang Wahid maksudnya dia itu apalagi tak lihat backgroundnya dia anaknya sosok piangnya anak kiai tapi dia berada di sutra lewat dunia film dan sepertinya beriklan saya nyampor masih belajar di sana ini gak di film tapi ada teman-teman yang ajak job disk mengabsorpsi semua wapeso lah sehingga mau balik politiknya mau jadi di 2019 pada saat itu orang tua juga pas sakit itu saya di ketuban setelah itu bikin porkap apa maksudnya dikenal porkap dulu porkap dulu membantu poni poni tuban terbilang membuat video iklan yang lumayan lah artinya dengan keseriusan juga ada berjumpul arah langkah arah langkah sama mimpi tidak diam arah langkah yaitu dua iklan tv itu sama bikin videoclip sebenarnya ya sama videoclip ponangkap itu bikin videoclip ada lagunya ada jingle-nya mengakomodil semua semua olahragawan dari situ oke ya udah lah gak taunya si ibu Ratna suaminya istrinya istrinya ketua poni poni maju calon oh oke ditanya lah bisa jadi mas yan bisa bikin ini branding ini ya saya jawab saya coba saya kenal saya baru kenal ketemu itu 6 hari saya langsung feel 6 harian setelah itu saya langsung bikin tagline tanpa diminta tagline nya adalah yajuhita itu oh yajuhita iya bicara lewatkannya yaitu setelah sebentar loh maksudnya tak lihat dan jendengan ketemu sawah saya dapet tagline apa rbd ya itu itu mas tak coba kok wah masuk akhirnya disitu lanjut tapi sebelumnya itu yakni di dunia politik secara serius saya tidak pernah melakukan tapi kan saya orangnya tuntas saya selalu mengerti saya totalitas 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 orang belajar di film totalitas sampai ke Jakarta kalau pun akhirnya belajar politik totalitas saja sampai kemana arah politiknya jadi saya selalu mengingat kata-kata teman saya atau yang seling kekadang tata-tata tutup sampai selesai tata-tata tata-tata tutup tutup sampai selesai apapun itu terjadi tetap, yang nekat pasti sampai 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 tata-tata tutup itu 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 menurutku sesuatu yang apa ya menguji kita untuk kita bisa terukur apa ya kamu itu disematkan menjadi sehari apa itu dari Nani ya ya dari Mediun itu kalau di politik itu lebih atau kerja tim pada saat itu ya masih tim-tim tapi kerja politiknya adalah bagaimana membranding itu saja bagaimana ilmu branding orang yang tidak tidak menjadi kenal tagline yang pas terus video-video yang ngena di saat politisi politik tidak apa ya itu itu apa ya sesuatu yang gak penting banget lah tapi kita di 2019 sudah bisa membawa suasana itu menjadi tidak serius mas ini senang artinya rakyat kecil sebenarnya enggak bisa menjangkau tetapi dengan adanya yang tadi tagline dan main bisa terjangkau maksudnya seneng terlepas dari teman-teman yang yang bagaimana suatu terakhir aku tidak pernah memikirkan ya berarti berarti gini apa mungkin yang bisa dipetik pelajaran dari apa dari Mas Yayan ini bagaimana cara menemukan ide tadi di pas pada saat posisi yang bagaimana ide itu mundul atau bagaimana untuk apa inspirasi memancing memancing inspirasi tadi kalau menurutku ide itu sense nggak bisa kita tiba-tiba maksudnya orang itu dengan mudah sebenarnya ide itu kalau dia sudah sangat terbiasa karena dia setiap hari memikirkan ide jadi aku berpikir tidak tidak ya itu terbiasalah kita bertanya pada seseorang masyarakat yang bertanya tentang dunia jurnalisme akan sangat mudah menjawabkan akan sangat mudah memberikan memberikan inovasi atau masukkan apa ya pemecahan masalah pemecahan masalah ya karena adanya adanya masalah itu kan menunjukkan ide masalahnya apa hari ini ide itu kan tumbuhkan masalah contoh contoh komodir ini aja semua jadi hari ini diakomodir oleh ide yang namanya aplikasi apapun itu tempat konstitusi yang tersebar akhirnya disatukan oleh namanya aplikasi si A si B apapun hari ini teraplikasi semua ini kan menutup juga karena ada masalah kekuatan ide tadi tadi mengatakannya itu Aristoteles padahal kalau dunia ide itu ada di platonik iya platonik tapi kalau aplikasi lebih pada itu ada di perjuangan 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 melaksanakan kata-kata melaksanakan menyanyikan ini perjuangan hahaha hahaha iya nah kamas Oke tadi sudah ada di aktivitas yang istilahnya kreativitas yang ada di saat audiovisual dikombenkan dengan politik politik yang tidak banyak orang yang sukanya iya kira-kira kan mesin ini ngerti ketika sudah masuk ke sana dirinya sendiri sudah paham tentang diri saya sendiri maka biasanya menurut saya ngerti lingkungan nah anda melihat pemuda bagaimana SDM SDM ya kalau aku melihat bicara apa ya lingkungan sih yang membentur sebenarnya karena lingkunganku apa berada di orang-orang yang bicara politik itu hal yang biasa kita di sini juga di politik politik tidak sesuatu yang berpolitik artinya berpolitik tapi kan itu untuk menjelaskan ini ini kepada orang yang memahami tidak banyak saya artinya politik penuh strategi semuanya penuh strategi itu aja aku aku tidak pernah aku di sini tidak apa ya tidak mau menyalahkan pemuda yus cara-cara tadi memilih mana strategi atau taktik strategi 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 ya itu politik juga bukan politik praktis dan sampai detik ini juga apa ya aku cuma suka bikin sesuatu yang berbeda dikit mungkin jeningan ini politik praktis tapi enggak pragmatis oh gitu saya menerima karena dosen politik jadi bisa menyimpulkan ya ya bisa bisa karena aku suka sesuatu yang baru maksudnya artinya contoh di dupan kemarin ada apa di nasional ada apa simbol-simbol politik juga aku jagowi gil kan hari ini semua simbol sudah dipakai itu apalagi di konser metal udah pakai celana kumber ini semua sudah selesai kemana orang politik mau pakai apa gaya apalagi udah habis menurutku terus di tempat-tempat wisata dan lain-lain ada sepeda hondel dengan musik itu pakai triptek itu kan simbol-simbol yang terhadap mobil menurutku itu dan nanti ini coba kita lihat fenomena kalau fenomena tiga tahun yang lalu kita melihat fenomena keluarga yang pulang ramadhan itu bicara tol setiap hari ini hari ini pulang ramadhan orang-orang dari Jakarta orang dari mana ini bicara apa kalau menurutku bicara pernah kena covid atau tidak ya ini kan fenomena yang selalu udah kalau hari ini aku dulu fashion juga tidak ada perubahan artinya ramadhan ini masih masih tidak ada biasanya anu hijab simbol tele ini itu itu aku, aku suka banget ini hijab yang unik, oh kemarin oh tahun kemarin ramadhan sampai daun tele itu fenomena-fenomena itu yang aku ya aku sebagai orang manusia biasa sih itu suka banget melihat fenomena ini simbol mengkaitkan ini perang apa mana sih ini kalau di filsafat Prancis ada loh filosof Prancis itu Budrillard dia yang menyemukan simulakra simbol 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 itu dibuatlah sebuah karya visual dan lain sebagainya ini ternyata di depan ada orang seperti ini ya aku suka melihat fenomena asik ya, hari ini ramadhan ini aku nunggu loh kemarin apa kok sepeda unda nggak meledak kok nggak NO ternyata bisa jadi fenomena hari ini fenomena orang kangen pulang kampung mungkin akan pulang kampung sepas 2 tahun dilarang kan itu mungkin Mas Netatlo fenomena tahun kemarin sepeda unda tahun kemarin lagi artinya ketika jeningan berkumpul dengan rekan-rekan muda dengan rekan-rekan yang penuh talenta Anda lebih senang untuk menganalisa ya saya lebih menganalisa pemuda tuban kira-kira hari ini seperti apa ada hasil analisa sesuai pada ini tempatnya dia masing-masing dengan kebenaran mereka masing-masing dan apa ya kita juga apanya aku selalu melihat tuban kota sentris atau bagaimana ya aku juga ya acara-acara seperti kemarin juga saya juga belum pernah lihat acara pemuda besar-besaran dari yang kemarin iya contoh aku aja di patung dibawa kemana ke paringan atau apa geden-geden maksudnya itu kan ya entah ya apakah itu juga cuma aku melihat kok sini tuban terus coba jadwalkan kegiatan aja kegiatan atau apapun yang geden-geden pasti meskipun itu tidak salah nah itu baik karena apa kabupatennya di sini di kota orang tapi ternyata yang contoh aja kalau ini apa ada acara besar apa itu contoh di daerah-daerah yang terbang ini sebenarnya juga sebagai sebuah saran kritik pada pemimpin muda kita bisa juga seperti itu kan nah terakhir ini sudah itu yang terakhir saya belum berkeringat kalau makan itu tandanya enak itu kalau sudah berkeringat karena tadi minum jadi acara ini direkod setelah setelah acara ini kan dikerjakan spesial barat tidak apa iya 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 dimas dihajeng dimas dihajeng saya lebih banyak mendengar 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 dan setelah itu evaluasi setelah itu kita tindakan yang penting jangan mendaului tindakan mas itu aja ngomong disini tapi tindakan disini lagi ngomong dan tidak boleh menyalahkan siapapun eh serius saya kelihatannya itu pelatuh serius kalau teman-teman dimas dihajeng dan netralis seneng dengan pelatuh dunia ide itu tidak ada kalau itu tidak dilaksanakan seperti kata karmas tidak ada dunia ide itu kalau tidak dilaksanakan dan jika dilaksanakan dunia ide itulah nanti timbul yang namanya kebijaksanaan begitu kata ikhwan baik kalau ini lebih lama lagi juga boleh hahaha hahaha aduh aduh jadi baik artinya dari sini kita bisa petik pelajaran bahwasanya pemuda di Tupan masih berdiri pada kebenaran-kebenaran masing-masing artinya kebenaran-kebenaran itu belum terkolektif atau belum tersimbolikan barangkali ya barangkali seperti itu Karena dalam kesimpulan tadi kali ini adalah simbol Makna dari simbol itu kalau kita udar Kalau kita uraikan begitu Ternyata semakin wow begitu kalau rasanya Karena sebuah karya tidak akan menghasilkan Tidak akan ada karya itu kalau tanpa proses Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan Baik, saya Pitu Swarjono Dan saya Denus Mura disini Serta Si Rolawi Dan juga Mas Jayan DS Terima kasih kedatangannya Tetap di podcast ini Open your mind